Intro Pendabat Bupati Morujambi Raden Ajmi hadiri peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-64 tahun 2024 Jember langsung di gedung kejari Morujambi Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Budi Hartono Unusur Forkompimda dan seluruh OPD di lingkup pemerintah Morujambi Dan pada kesempatan itu dilakukan pemotongan tumpeng sebagai bentuk simbol kebersamaan Dan kesuksesan yang telah dicapai oleh kejari Morujambi Di hari yang berbahagia itu juga penjabat Bupati Raden Ajmi juga menerima sertifikat Hak kuasa atas tanah lapangan Aksodanu yang telah dimenangkan oleh Pemkap Morujambi dari kejari Morujambi Dalam sambutannya penjabat Raden Ajmi mengucapkan selamat atas nama pemerintah Morujambi hari bakti Adiaksa ke-64 Sebagai mitra pemerintah daerah berharap kejari semakin jaya dan sukses dalam mengemban amanah untuk kemajuan Morujambi Kepala Kejaksaan Negeri Morujambi Heru Anggoro mengatakan Perayaan ini dirayakan serentak di seluruh kejari di Indonesia Dengan rangkaian kegiatannya sudah dilaksanakan dari beberapa hari yang lalu Seperti kegiatan bakti sosial yang dilakukan donor darah Dan bantuan sembako di berbagai tempat serta perlombaan lainnya Kejaksaan Negeri Morujambi bersama jajaran kejaksaan lain di seluruh Indonesia Melayakan hari bakti Adiaksa yang ke-64 tahun 2024 Rangkaian kegiatan hari bakti sudah dilaksanakan sejak beberapa hari yang lalu Misalnya seperti bakti sosial Kita melaksanakan donor darah dengan pendonor sebanyak 79 donor darah di Kabupaten Morujambi Termasuk sekartaris daerah Kabupaten Morujambi berpartisipasi dan beberapa SKBD lain yang berpartisipasi Termasuk juga kita melakukan bakti sosial berupa pemberian bantuan sembako kepada sekitar 30 tenaga kebersihan di Seleti, Kabupaten Morujambi Morujambi, Amri Zalfadli, Bungo TV